bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penyebab transistor final panas sebelah dan ciri-ciri transistor final kalau dipasang biasanya atau pasti akan panas sebelah disini saya akan berbagi khususnya kepada para pemula yang untuk para master ditengok saja dan jika ada kesalahan mohon diingatkan dan ini hanya sekedar referensi sesuai pengalaman kerja saya dan ditujukan untuk pemula jika kebetulan ada para master audio yang mampir ke channel saya monggo silahkan koreksinya Oke di depan kamera saya atau di layar HP sederhana semua sudah ada multi tester saya dan beberapa buah jenis transistor ada yang dari Higfold sampai low voltage ya di sini ada suncan ada Toshiba ada tip 355 mungkin para pemula khususnya yang merakit amplifier audio yang merasa driver sudah bagus biasnya sudah sudah imbang tetapi kenapa transistor final masih panas sebelah ya lor padahal bias terkadang sudah imbang ya lor nah disini saya akan memberikan sedikit referensi buat para pemula jika mengalami merakit amplifier atau memperbaiki speaker aktif semuanya sudah bagus tapi ternyata transistor penuhnya panas sebelah coba ulangi lagi cek transistornya nah disini saya akan membagikan referensi ciri 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 transistor final yang akan panas sebelah ketika dipasangkan di rangkaian audio ya lor nah disini lor oke akan saya contohkan cuma disini wajib menggunakan multimeter digital ya lor nah ini untuk para pemula saja kita arahkan selektornya ke lambang dioda ya lor nah seperti ini dan untuk pengukuran transistor menggunakan multimeter digital ini berbanding terbalik ketika kita menggunakan atau melakukan pengukuran transistor dengan multimeter analog oke akan saya contohkan yang bagus dulu nah yang ini saja lor yang mudah nah ini dari seri NPN ya lor 2955 oke untuk probe hitam kita simpan di kaki basis silahkan diperhatikan nominal yang tertera 577 ya lor nah sebentar kita lihat pin emitternya 576 ini atau 575 ini bagus ya lor jarak tidak terlalu jauh oke yang maksudnya jarak terlalu jauh disini nanti akan saya jelaskan nah ini posisi hubungan antara pin basis masih sangat bagus kita balik lor nah ini harus tidak ada nilai ya harus tidak ada nilai dan kalau di multimeter analog itu ketika ada nilai dia geraknya sedikit sekali makanya saya sarankan jika mengukur transistor final ini lebih bagusnya sepengalaman kerja saya memakai di multimeter digital oke disini ada transistor sunken yang mana transistor sunken disini ini adalah bekas terbakar ya lor tetapi masih hidup tetapi ini tidak saya pakai karena kalau untuk heat voltage ini pasti panas ya lor untuk trapo 10 ampere murni ke atas 145 ini pasti panas tapi masih aman dalam penggunaan di ruangan trapo trapo 10 ampere banci 32 ini masih santai lor tetapi kalau untuk trapo udah 10 ampere murni itu tidak akan aman nah tidak akan amannya bagaimana ya lor sebentar akan saya pilih karena ini ini masih ada yang bagus masih ada yang sudah shot sebetulnya oke akan kita coba dulu yang dua SA 1494 oke probe hitam kita simpan disini dikati basis nah silahkan lihat nilai yang tertera 507 ya lor kita lihat pin emitternya 514 ini masih oke ya lor masih bisa dipergunakan dan ini kesini harus tidak ada nilai nah jadi bagaimana yang tidak bisa digunakan nah oke akan kita cari nah sebentar agar lebih jelas ini karena kakinya bekas lem lem dulu jadi kurang connect 495 nah disini 506 ya lor oke saya ulangi 495 atau selepas disini 505 oke akan saya balik emitter ke kolektor ini juga tidak ada nilai ya lor nih secara teori pengukuran ini baik ya lor tetapi ini kalau dipasang ini pasti akan panas ya lor nah jika sedulur semua terbiasa merakit amplifier coba silahkan dibuktikan ini pasti panas karena nilainya sudah terlalu jauh lor nah ini kalau di multimeter analog tidak akan terbaca tidak mungkin kita memperhatikan garis ya lor tapi kalau di multimeter digital ini multimeter digital ini terbaca kita perhatikan coba sekali lagi ya lor 400 ya lor awalnya ya lor nah disini 500 ya lor nah ini gimana pun walau driver kawan-kawan itu bagus tapi ini transistrolnya seperti ini itu pasti akan panas sebelah ya lor kalau kita memakai Hig volteg ya lor ya tapi kalau di rumahan masih bisa makanya ini tidak saya gunakan ini tuh hanya untuk di rumahan saja padahal original nih lor oke akan saya buktikan lagi kepada transistor Toshiba nah kalau ini saya tidak tahu ini zaman sekarang belinya lor saya tidak tahu asli atau palsunya oke akan kita lihat dulu yang 5200 ya lor ini hanya referensi lor sesuai pengalaman kerja oke perhatikan awalannya nilainya 544 545 kita perhatikan 546 ya lor tetap 500 ya lor nah ini kita balik ini diharusnya tidak ada nilai lor 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 tuh ya nah inilah transistor yang bagus lor saya contohkan sekali lagi lor ini pun terbagi dua sebetulnya lor ini saya cuma berbagi kepada para pemula jadi harus cermat ya lor agar tidak matah-katik driver terus 541 tetap 500 ya lor pertamanya nah tetap 543 tadi 541 nah ini pun nominal yang belakang kalau di depannya yang sudah sama ini tidak boleh terlalu jauh lor ya contoh disini 540 disini 542 cuma dua ya lor selesai tapi kalau sudah 590 itu juga akan membuat panas ya lor semoga para pemula ini bisa mencerna apa yang saya maksudkan ya lor ya dan kalau amplifier transistor final sudah panas sebelah itu dijamin serak ya lor oke lor disini saya hanya memberikan referensi kalau ada baiknya silahkan dipraktekan tapi Insya Allah ini akan terbukti ya lor jadi maksud saya kepada para pemula ini kalau mengalami transistor final panas sebelah drivernya sudah bagus biasanya sudah bagus coba cek ininya lor transfer final ini karena suara serak transfer final panas sebelah ini terkadang diakibatkan banyaknya oleh transistor final ya lor ya nah jika memang sudah bagus transistor finalnya nah silahkan diperiksa kaki-kaki terkaki-kaki dari transistor final ini bisa jadi pin emitternya ini resistor kapurnya ya lor nah atau tegangan kolektornya pincang ya lor nah itu bisa ditengok power supply nya atau bias basis transistor final ini ya lor nah seperti itu silahkan di cek nah seperti itu ya lor jadi saya hanya memberikan referensi kali-kali aja ilmu ini bermanfaat oke lor sampai jumpa kembali lor atas segala kekurangan dan kesalahan tentunya mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati